Dalam wis kuda pasca sarjana rektor UGM menyebut masih sedikitnya lulusan S2 dan S3 di Indonesia. Padahal arah kepemimpinan di masa depan memerlukan riset-riset dan inovasi dari lulusan S2 dan S3 untuk mengatasi beragam persoalan bangsa. Dalam pembangunan lulusan S2 dan S3 juga dituntut untuk menjadi subjek pembangunan untuk melakukan perubahan yang memberi manfaat masyarakat berbekal pendidikannya yang tinggi. Di hadapan 836 lulusan pasca sarjana UGM rektor UGM Ova Emilia mengatakan negara Indonesia sedang menggelar perhelatan politik yang menuntut kepemimpinan masa depan yang mampu melakukan peningkatan di semua sektor. Sektor-sektor yang disasar seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pangan, transformasi sosial, dan konservasi lingkungan berkelanjutan. Arah kepemimpinan juga harus mampu melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk menuju Indonesia emas. Untuk itu rektor menyebut peran sumber daya manusia berkualitas unggul dan berdaya seing sangat diperlukan. Salah satunya dari para lulusan pasca sarjana S2 dan S3 dalam forum rektor di Surabaya 15 Januari 2024 lalu Presiden Republik Indonesia Jokowi Toto menyebutkan jumlah lulusan S2 dan S3 masih sangat sedikit yaitu 0,45 persen dari rasio penduduk Indonesia. Namun OFA berharap para lulusan S2 dan S3 dapat terjun langsung ke masyarakat sebagai subyek pembangunan untuk menyelesaikan segala persoalan. Ia berharap para lulusan S2 dan S3 yang memiliki pendidikan tinggi mampu menghasilkan riset-riset inovatif dan relevan sesuai kebutuhan saat ini. Selain itu hasil-hasil penelitian mahasiswa pasca sarjana dituntut untuk bisa memberikan kontribusi sebagai petunjuk adaptasi dan mitigasi pembangunan bangsa di masa depan. OFA pun turut mengingatkan kepada lulusan agar terus mengembangkan ilmu sepanjang hayat dan mengimplementasikan di masyarakat agar memberikan perubahan di masyarakat dan ia juga berpesan di tahun politik tetap menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Alhamdulillah hari ini sudah dihormati semangat dengan teman-teman lainnya dari berkerja fakultas dan insya Allah ke depannya nanti kita akan mengabdi di masyarakat semangat kita meneruskan apa yang kita kita. Yang utamanya semoga kita bisa bermanfaat di masyarakat. Kenapa memilih radiologi mbak? Saya memilih radiologi pertama kalau sesuai passionnya dan saya sangat tertarik di latihannya sehingga saya ingin menggunakan radiologi. Kegiatan wisudapasa sarjana periode 2 UGM meluluskan 700 lulusan program magister, 92 lulusan program spesialis, 3 lulusan subspesialis, dan 41 lulusan program dokter S3 dengan disaksikan para orang tua, rektor, dan dosen, serta seluruh lulusan pasar sarjana juga telah berjanji untuk berkomitmen membantu kesulitan di masyarakat. Demikian Paulus Yisaya Jati, TVRI Yogyakarta, melaporkan.